Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi sahabat Almera Parabola Di channel kami di Almera Parabola Kesempatan kali ini Almera Parabola akan Membagikan informasi sedikit ya Buat kalian semua Pengguna dari resiper Jenisnya K5S Disini saya ada contohnya Menggunakan resiper Tanaka Ya Sudah ada ini K5S T21 New Samurai Dimana Akan saya upgrade ke software terbaru Dari Helobook ya Software terbaru dari Helobook ini sendiri Apabila kita sudah upgrade ke resiper Maka kita akan mendapatkan skem gratis selama satu tahun Skem gratis ini bisa kita nikmati di satelit-satelit tertentu ya Seperti ST2 Di Astro Dialog Banyak ya Banyak sekali satelit-satelit yang Siarannya dapat dibuka dengan metode skem Agar kita bisa upgrade ke resiper T21 Agar kita bisa upgrade ke resiper T21 Di forum-forum Ataupun sahabat bisa Kontak dengan Almera Parabola Melalui komentar Atau di Facebooknya Almera Parabola Untuk mendapatkan software yang terbaru dari Helobook ini Kalian perlu Miliki adalah Ini namanya USB Dongle ya Nah USB Dongle ini Dapat sahabat Beli di toko-toko online Atau di toko-toko Alat-alat Parabola Di kota-kota sahabat terdekat Ini berfungsi untuk Connect ya Untuk connect dari Wifi atau dari hotspot HP kita Baik sahabat Almera Parabola Inilah peralatan atau alat-alat yang Harus sahabat miliki Baik sahabat Almera Parabola Bagaimana caranya untuk Upgrade software ini Apabila sahabat Almera Parabola Sudah menyimak video-video Dari Almera sebelumnya Itu bagaimana cara Upgrade software Caranya hampir sama ya Caranya hampir sama Hanya berbeda Awal dari Ketika kita mau upgrade software Jadi ada kode tertentu Yang harus kalian Dam dulu ya Baik sahabat Almera Parabola Bagaimana cara upgrade software Dan Menjalankan Skemnya Agar kita bisa Menikmati acara-acara tersebut Merah Parabola akan memberikan tutorial Sedikit buat kamu Fisik dari K5S T21 Samurai Hal yang pertama kali Sahabat lakukan adalah Memasukkan play disk ini Kedalam Slot Yang ada di belakang receiver Seperti ini Inilah penampakan dari Layar televisi Yang sudah Kita hidupkan tadi Langkah selanjutnya adalah Sahabat harus upgrade dulu Reciper sahabat tadi Dengan menggunakan USB Caranya seperti ini Sahabat masuk ke menu peralatan Tekan tombol informasi Lalu tekan OK yang ada di remote Nah Akan nampak seperti ini Jangan lupa Untuk pertama kali Sahabat harus Di remote Tekan Warna merah Ya Warna merah seperti ini Selanjutnya Tekan angka 1 1 2 Sampai Akan muncul Kode Seperti ini F112 Ini artinya Software sahabat Sudah didump ya Sudah Bisa Kita upgrade ke HelloBook Yang terbaru Berikutnya Yang sahabat lakukan adalah Menekan tombol exit Dan masuk ke Upgrade USB Seperti ini Tekan tombol OK Nah Disini Sahabat bisa pilih file yang Sahabat download Disini menggunakan K5S 2021 0118 Seperti yang ada di Layar televisi Selanjutnya Sahabat Masuk ke menu mulai Tekan OK Nah Disini akan ada Perintah Anda ingin Upgrade flash Langsung masuk Ya Nah Biarkan Resiper sahabat Untuk Upgrade sendiri Dan disini Ada Tanda peringatan Jangan Dimatikan Karena Hal ini Akan Membahayakan Resiper sahabat Kalau Upgrade softwarenya Tidak sampai 100% Dan apabila Sudah mencapai 100% Biarkan Resiper sahabat Merestart sendiri Sampai akan Muncul menu yang baru Seperti yang ada di Layar Monitor Dan layarnya Seperti ini Artinya Sahabat Sudah berhasil Untuk Upgrade software Ya Dari Software Sebelumnya Ke software Terbaru Di Helobook Dan ini Adalah Tampilan Tampilan Dari Software Dari Helobook Terbaru Saya akan Ambil Contoh Di Satelit ST2 Miliknya Negara India Ya Akan Saya Lihat Di Posisi Berapa Ya Karena Ini Baru Pertama Kali Saya Upgrade Ke Software Yang Terbaru Nah Di Posisi Ketiga Satu Nah Sudah Nampak Sinyalnya 72% Karena Saya Sudah Stay Di ST2 Ya Jadi Saya Tidak Perlu Untuk Tracking Lagi Ke Satelit ST2 Nah Disini Sahabat Tidak Akan Bisa Membuka Channel Tersebut Karena Disini Ada Scramble Channel Ya Artinya Diacak Diacak Scramble Untuk Membuka Channel Ini Sahabat Perlukan Code Scam Bagaimana Cara Mengaktifkan Code Scam Jadi Sahabat Disini Harus Kembali Ke Menu Dan Dan Sahabat Langsung Konekkan Donggel USB Tadi Ke Reciper Nampak Ya Di Layar Televisi Ada Ada Petunjuk Sudah Connect Dengan Dongle USB Dongle Dan Wifi Ya Nah Disini Saya Menggunakan Wifi Wifi Saya Langkah Selanjutnya Adalah Masuk Ke Menu Network Nah Disini Sahabat Harus Tekan Tombol Network Setting Ini Seperti Biasa Sahabat Untuk Cari Kode Wifi Nah Disini Saya Sudah Terkonek Kalau Sahabat Belum Terkonek Sahabat Bisa Cari Dengan Menekan Tombol Warna Hijau Yang Ada Di Remote Untuk Search Ya Nah Banyak Sekali Wifi Di Daerah Saya Posisinya Sudah Terkonek Lalu Masuk Ke Menu Skem Seperti Ini Posisi Off Ya Posisi Off Berarti Dia Skem Kita Off Kita On Nanti Dia Akan Working Oke Ini Artinya Sahabat Sudah Mendapatkan Kode Skem Dan Sudah Bekerja Langkah Selanjutnya Adalah Kembali Ke menu Tadi Kita Akan Lihat Apakah Dia Terbuka Ya Sudah Mulai Terbuka Artinya Ini Kode Skem Sudah Bekerja Dan Sahabat Sudah Bisa Menikmati Televisi Televisi Dengan Acakan Scramble Tapi Bisa Bisa Dibuka Dengan Kodis Skem Tersebut Yang Berwarna Biru Seperti Ini Biasanya Bisa Dibuka Ya Karena Memang Tidak Semuanya Kodis Skem Dan Berwarna Biru Bisa Dibuka Baik Sahabat Almera Para Pola Di Rumah Inilah Tutorial Sedikit Bagaimana Caranya Upgrade Software Di Resiper Kalima S Dengan Software Helobook Terbaru Yang Sudah Saya Sampaikan Di Awal Tadi Akan Mendapatkan Kode Skem Gratis Selama Satu Tahun Terima Kasih Sahabat Sudah Menyimak Video Kami Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh